Intro Halo Sobat Bonsai, berjumpa lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman Nah di video kali ini saya akan melakukan pengawatan ya, atau menegaskan alur daripada bonsai serut mame ini Nah, bonsai serut ini sudah pernah saya kawat dulu dan sekarang sudah pertumbuhannya makin subur Dan sekarang saya akan melakukan pengawatan ulang untuk mempertegas daripada gerak dasar atau alur daripada bonsai ini Namun sebelumnya saya akan proning dulu untuk memudahkan nantinya melakukan pengawatan Dan jangan lupa yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Nah, langsung saja teman-teman kita proning dulu daunnya, biar seperti kata saya tadi, biar memudahkan kita untuk melakukan pengawatan Nah, disini saya melakukan proning dengan memakai tangan ya, karena lebih cepat dan menghemat waktu ketika kita melakukan proning bonsai serut Ketimbang kita menggunakan gunting itu agak lama dan cukup-cukup memakan waktu yang lama Nah, seperti ini dia percabangannya sudah mulai panjang dan cukup besar Dan sudah proporsional dengan batang utamanya Jadi, nanti saya akan press ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan ranting-ranting yang baru pada bonsai serut ini Nah, bonsai serut ini dulu saya stack ya Saya iseng stack dan ternyata mau tumbuh ya Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah, cabang di pertama di bagian kiri saya potong ya Karena saya berencana membuat bonsai gaya bunjin ya Karena batangnya yang kecil, yang kurang kekar Kalau dibikin gaya informal, jadi kurang menarik menurut saya Jadi, saya memakai gaya bunjin Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengawatan ya Sebagai terusan cabang pertamanya Sebagai, apa namanya Juntaian ke bawahnya Dan mempertegas geraknya Lebih terlihat gaya bunjinnya seperti apa Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ini pengawannya agak semerawut ya Di bagian batang utama Namun, itu tidak apa-apa ya Karena ini adalah masih proses awal Jadi, agak semerawut Nah, kita Bisa lihat nanti di endingnya Atau setelah kawatnya dibuka nanti Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Di bagian belakang juga Ini saya sudah press ya Supaya percabangannya lebih cepat rapat Karena juga Sudah proporsional ya Dengan batang utamanya Dan di bagian topnya Saya juga sudah kawati Dan rencana Nanti saya akan press ya Supaya tidak terlalu tinggi Biar seimbang antara besar batang dan tinggi Daripada bonsai ini ya Kita akan press Biar nanti pertumbuhannya semakin Cepat Karena mengingat bonsai serut sendiri Semakin kita Proning Dia itu akan tumbuh cabang Akan semakin Cepat ya Kita akan mempertegas Di bagian Alur Juntaian kebawahnya Nah Seperti ini ya teman-teman Masih terlihat Belum begitu rapat ya Nanti setelah Pertumbuhannya Kita tunggu Kita akan update Seperti apa Pertumbuhannya Percabangannya Nah Baiklah teman-teman Setelah saya melakukan Pengawatan Dan juga Memotong Cabang Yang di bagian Belakang Kurang lebih hasilnya Seperti ini ya Ini Percabangannya Dan itu Alur Makotanya Saya sudah press juga Biar nanti Semakin rapat ya Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini